Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa selalu ya di rumah Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak masih semangat ya untuk belajar hari ini Dijaga terus ya semangatnya Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang IPA Kira-kira kita akan membahas apa ya Tapi sebelumnya ibu ingin mengingatkan kembali materi pertemuan kita di minggu lalu Yakni tentang sistem pencernaan manusia Sistem pencernaan manusia adalah proses mengubah makanan menjadi tenaga Dengan menyerap sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh Yang dilakukan oleh alat pencernaan manusia Nah, apa saja alat pencernaan manusia? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan anus Nah, di minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai sistem pencernaan manusia Kali ini kita akan menuju ke subab selanjutnya Yakni sistem pencernaan hewan ruminansia Apa sih hewan ruminansia itu? Dan bagaimana ya sistem pencernaan hewan ruminansia itu? Mari kita belajar bersama ya Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia Ibu ingin menanyakan kembali pertanyaan ibu di awal tadi Yaitu, apa hewan ruminansia ini? Ada yang tahu? Iya, betul Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia Yang biasa memamah atau memakan makanannya sebanyak dua kali Dan dikenal dengan hewan memamah biak Dua kali, bu Iya, benar Karena hewan ruminansia ini adalah hewan herbivora Atau pemakan tumbuh-tumbuhan Yang mencerna makanannya dalam dua langkah Yang pertama, menelan langsung bahan mentah Dan kemudian yang kedua, bahan mentah yang sudah dicerna setengah Jadi, akan dikeluarkan kembali Dan dimamah kembali oleh hewan ruminansia ini Nah, ada yang tahukah contoh dari hewan ruminansia ini? Bagi yang belum tahu, contoh dari hewan ruminansia ini adalah Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan gijang Tadi kita sudah mengetahui mengenai apa itu hewan ruminansia Dan apa saja contoh dari hewan ruminansia Nah, sekarang kita akan belajar mengenai organ pencernaan pada hewan ruminansia Di sini, ibu akan mengambil contoh hewan sapi Apa saja ya organ pencernaan pada sapi ini? Tentunya, yang pertama ada mulut Yang kedua, esofagus Yang ketiga itu ada lambung Nah, di lambung ini dibagi menjadi empat bagian Yang pertama ada retikulum Yang kedua ada abomasum Yang ketiga ada omasum Dan yang keempat ada rumen Selanjutnya, setelah lambung Ada pula organ lain Yaitu usus halus Dan yang kelima ada anus Selanjutnya, ibu akan menjelaskan satu persatu fungsi dari organ-organ tersebut Yang pertama, pastilah rongga mulut Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan Dan dimulainya proses pencernaan Nah, rahang hewan luminansia itu dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan Di dalam mulut juga terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut Yang pertama itu ada gigi Nah, gigi sapi ini tersusun dari gigi seri Yang berguna untuk memotong makanan Dan gigi geraham untuk mengunyah makanan Yang kedua ada lidah Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung Yang ketiga ada saliva Nah, saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi Yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi Nah, organ pencernaan selanjutnya Yang kedua ini dinamakan esofagus atau kerongkongan Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung Nah, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek Sekitar 5 cm Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur dari makanan yang dimakan Selanjutnya adalah lambung Ibu tadi sudah mengatakan bahwa lambung dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama ada rumen atau perut besar Nah, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali Nah, setelah itu ada retikulum atau perut jala Makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Nah, pada bagian retikulum ini terjadi pula proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan Sehingga tidak masuk ke omasum Nah, selanjutnya itu ke omasum atau perut kitab Nah, di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan Yang keempat itu ada abomasum atau perut masam Di perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum Organ selanjutnya yaitu usus halus Panjang usus halus adalah 40 meter Panjang sekali ya Nah, dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi Dan juga sama halnya dengan sistem pencernaan manusia Usus halus ini juga berguna atau berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan Kemudian, sisa makanan yang tidak dicerna Akan dikeluarkan melalui anus Bagaimana anak-anak sudah paham ya penjelasan dari ibu Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian Mengenai apa yang sudah ibu jelaskan tadi Jadi, bagaimana ya urut-urutan sistem pencernaan pada sapi Ibu beri waktu 30 detik ya Nah, bagaimana anak-anak apakah sudah ada jawabannya Mari kita jawab bersama-sama ya Jadi, urutan sistem pencernaan pada sapi Yang pertama pasti mulut Yang kedua itu esofagus Yang ketiga rumen Yang keempat mulut Yang kelima retikulum Yang keenam omasum Yang ketujuh abomasum Yang kedelapan usus halus Dan yang terakhir atau kesembilan adalah anus Nah, bagaimana anak-anak apakah jawaban kalian semua benar Semoga semuanya benar ya Karena waktu kita tidak banyak Ibu ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kali ini Sistem pencernaan hewan ruminansia ini Dibagi menjadi dua tahap Yang pertama dari mulut ke kerongkongan Lalu menuju ke rumen Yang kedua dari rumen Kembali lagi ke mulut Kemudian masuk ke retikulum Kemudian masuk ke omasum Kemudian masuk ke abomasum Kemudian ke usus halus Dan yang terakhir adalah anus Cukup sekian pembelajaran kita kali ini Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik Apa yang sudah ibu sampaikan kali ini Jangan lupa jaga kesehatan Dan tetap belajar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!